Oke yuk, Geekpump comeback yuk, Geekpump bisa comeback yuk Gue dukung Geekpump guys, kalo Geekpump sampe juara gue bakal botakin rambut guys Ngempes sekaligus botakin bulu jembut sih guys ya Sejarah tuh kalo Geekpump bisa juara udah masuk M5 Udah gila, udah oke banget Geekpump Gini dong Nail dikasih lancar lot, mantap men Geekpump so keras tau lawan Geekpump dong Yuk retri aja Nail jangan panik Mantap Nail Dua menit ke depan gak ada flicker tuh, infonya bagus banget Oh Nailnya, lancarnya pake rapture, season hunter sama itu ya Sama akroship Paninya mau main galak tuh, mau pake trail dia, gila Mau main galak di early dia Wih kibonya nih, aduh Apu juga harus main berbeda agresif Apu punya potensi yang dimana memang dia setengah dengan dua skill terlebih dahulu Dan kairi, yang harus datang sebagai eksekutor Jadi, ini berjalan Oh, happy birthday Marky Apakah masih ada karsel disana? Bahkan trigger flicker saja kan? Wow, itu agak cukup menarik lah Karena melihat ada bola sekian lancar Semua invasi di arah pantul lain Dan melakukan respons agar So-so kairi di arah pantul lain Nampaknya, memang mereka akan cepat menarik Jika Marky, gila semangatnya Ya, Marky, apalagi harus main berkah ya Dengan pergerakan kairi yang tadi aku sudah bilang Aksekutor yang mungkin akan dimanalkan oleh Onyx sendiri Karena ingat, ini eksekutnya akan mulai dari Ki Boy Oke, tapi dibalik itu semua dengan ada pancara Tidak bisa dibentuk terlalu banyak Jangan lupakan itu Kali ini, Aboi masih level 4 Dan karton ke Kakau Bukan Aboi Dengan adanya black shoes Membuat Aboi masih selamat Tapi dibalik itu semua para pasukan dari Onyx Mereka akan Kena pressure di arah jungle Dan untuk itu Ki Boy harus press mode Dan mu semangat langsung datang Penujukan depan sana Dan lu ke Akhirnya mundur ketika melihat Matang hidup Di depan sana Wih gila Gila mood Eh lu kalau lu mau tau ya Giois mantap nah ya Lu kalau mau tau ya Lu main Main predin rank lu di atas Apa sih Mythic Immortal semua Susah lu sumpah Main predin EXP Kayak Gak bisa ngebadanin cowo Lembek banget Lu rasain deh Lu main predin EXP Tapi Main predin EXP Jangan core Lembek sumpah Mobilitas gak ada Tetapi efek-efeknya itu tuh Yang lumayan dia Bisa penop up Bisa suppress 1-1 udah susah Meta sekarang Susah banget 1-1 Lu lawannya Iritel Bruno Buat direng ya Susah banget Tempatkan Kairi Coba untuk menyelamatkan dirinya Buat sekarang belakang Permainan Teruri Yang harusnya dipegang oleh Penampakan Gifam Yang nampaknya agak cukup Kurang lancar Seperti di game Sebelumnya Tapi aku merasa Memang dengan Adanya Pergerakan Baloi ini ya Tukup mengganggu sih Untuk Dari sisi Kairi Dan juga cewek sendiri Karena Targeting mereka Akan sedikit terpecah Netika mereka tahu Gliding win yang dipakai Untuk Baloi ini Mengertikan pergerakan Dari orang sendiri Dan Giboy Cukup Mungkin targetnya Paling efisien Karena Kalau kita melihat Dari presiden Yang sudah terjadi Dari orang ini 3 point kill Yang Semua lininya Benar-benar rookie Pertama untuk Marge Karena tumbal dua kali Tapi untuk cewek sekarang Dia sulit untuk di genging Gara-gara Dan dibisi sama flowers Tapi di belakang disana Cewek Selama mereka Harga Tandanya mereka Ingin Simpan Sambil dalam lagi Kagal Respon Gak sangat baik dari Molojski, karena berapa sekalian dari Onyx, mereka sadar ingin bisa melanggol sedikit. Define the boots, best of everybody kak. Diverdashman belum ditahan dengan kaki, boy. Berasa mendapatkan defenseman, berasa mendapatkan setelah poin kill. Dengan power of referee push-up, say we best of everybody, crossbow of tank-nya. Berasa ditutup tapi Kyrie, as an assassin, menjadi eksekutur, dan bangat. Marky terengam-engam, gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan Onyx berhasil mendapatkan keuntungan dengan adanya kartel yang terbuka dengan sangat bebas. Satu Define Chatsman yang ditahan ketika non-rust dari Nihil, itu sempat dikeluarkan. Dan timing yang pas dari Gboy, karena dia benar-benar memperhitungkan mengkalkulasi resource skill yang dimiliki sama Nihil, tadi Profesor KB. Oh, sekarang Starter Setup, kayaknya bakal coba untuk digitarikan sama Onyx dengan tujuan 6 poin kill ini sebagai snow bowling. Tapi Nihil terpaksana, pecah-pecah pelanggan distraction, apakah retribution-nya per Nihil? Rasanya mendapatkan retribution, tapi Kyrie ternyata tidak mengincar itu. Masih oke, masih gak terlalu rugi, dan setidaknya Iqbam sedikit-sedikit mencoba untuk membayarkan hutangnya. Dengan item, Kyiboy boleh. Nah, item Nihil lagi. Item lancai sekarang ya, Thunderbird. Eh, Thunderbird. War X, Thunderbird. Terus, lu bisa dominan, bisa juga kayak Endless Battle kayak gitu. Tapi Endless Battle sama War X, kayak wajib sih buat lancai sekarang. Kagak murdi di-make semua dia. Look-nya gak ada urti ya. Kalau ketahan sampai late game, abis sih Onyx. Kalau kita mention, kalau seandainya Wanwan ini, malah akan terbuka witness poinnya ketika bertemu dengan Matilda. Circling Eagle yang malam, senjata makan tuan dari Geek Spam, harus lebih diperhatikan juga. Jangan membiarkan CW dengan damage itu yang begitu tinggi. 5.000 goal leading dari Onyx akan bermain front to back. Oke, mereka akan memiliki 1-1 prematur. Punya power yang sangat kuat kali ini. Poloisky kita tahu betapa powernya Poloisky dengan adanya Matilda. Tapi lihat, Apoi, kamu menemukan ini. Ini adalah Captain CW yang mulai bersiap untuk menanggap. Di bagian kita semua dapat menanggap oleh Soren Kyrie. Lihat, dua penerbang handal dibiliki dari Onyx. Dengan dua pilot yang luar biasa, CW dan juga Kyrie bermain dengan awan. Gila, co, 12-0. Tapi ini Geek Spam, jangan panik, guys. Anjir, mau terbang lagi aja, gila. Bisa terbang, dong. Kok kaget terbang wadu-wadunya ya? Oh, cooldown. Waduannya udah jadi windtelker udah lumayan sih. Panik dia megang trail di airlinya udah pasti bakal sakit banget, Cok. Makanya enak paniknya tuh. Tinggal satu saset kacrot doang. Dia membuka satu saset kaget. Ya, itu space yang banyak banget sebenarnya untuk kecewek sendiri. Memaksimalkan windtelker ini ada dikebuka terus bawa tank. Tapi, lihat. Oke. Kembali lagi di sana, Bus. Menjadi korban keganasan para masyarakat Gifam. Tapi untuk kawet terbangkan Kyrie-nya lewat. Tidak menambahkan apapun. Terasa menambahkan aboy dari sosok SARS dengan ada damage dari cewek dan Bus. A friend's world yang gak keluar. Anjing, wan-wannya cewek, Cok. Gila, dibantai, Cok. Berat sih. Tapi, Baloski pintar lah makronya. Bagaimana kalau dihantap, terbakar untuk kegara belakang cewek, akhirnya tersantapkan. Kat tidak bisa diselamatkan kembali. Tuh, aku, Shat on for cewek. Satu pilot tumpah, masih punya satu pilot lagi tadi order. Lalu over action itu, Profesor KB. Kita melihat cewek, memang ada sant yang bisa memberikan kilingnya. Tapi, ingat aboy ini juga udah lumayan sakit. Tapi, kita punya game pack by Grab yang dimana. 5.121.100 adalah total waktu dalam detik siaran. Yang dijangka sepanjang email Indonesia season 12 berlangsung dan masih berlanjut. Oke, masih berlanjut juga tipat di arah mode. Ini adalah tipat yang cukup berarti untuk para pasukan dari kikpat. Mereka bisa beli uang belakang sepulang. Mereka bisa beli uang belakang sepulang. Ini bakal, Nael retri-nya bakal ganas di M5. Tandain ya, Nael. Tandain, Nael retri paling ganas di M5 selain Edward ya. Terus sama RRQ dari, RRQ Akira dari Blajir. Dari Blajir, core-nya itu, tandain ya. Nael sama RRQ Akira ya. Core-nya. Gue lupa nama core-nya RRQ Akira siapa sih? Yang pasti sempat main. OP banget di retri-nya. Itu sih yang harus diwaspadain. Kalau Edward sama Carl Tiji nggak terlalu sih. Edward lagi. Itu tuh yang LGBT itu siapa ya? Oh, my penuh sama. You wish, you wish. Siapa? Siapa sih guys? Yang core blacklist itu? Yang nikah sama Raghil? Si... Siapa ya? Edward itu XP-nya. Titit-titit itu sih. Oh, my penuh sama. Wish ya sama Wish ya. Itu core-nya ya. Kalau Carl Tiji sama Wish ya udah biasa lah. Ini yang dari Blajir tuh. Core dari Blajir. RRQ Akira tuh. OP banget retri-nya. Gue merahatiin dia dari season M4 sih. Sampai sekarang juga masih gue perhatiin sedih MPL Blajir-nya. Dia tim yang pertama lolos play of M5. Coba bayangin sama lu. Karena Brazil isinya bot. Ngaku lu para pengejar bot di klasik. Kanjeng. Gila. Ada what? Igebian jauh. pakai rawat ayo Sekarang quantum card emblemnya lagi OP banget ya guys ya Disini quantum card sama Lieutenant Igy yang doang Yang nongol Sama Brab Smith Dipakai XP 1 look sama Boots Pasti Brab Smith sama quantum card gak beda jauh sih guys Cuman kalau quantum card itu tiap ngehit Pake basic attack baru nambahin HPnya Nambahin open speed juga Kalau Brab Smith itu kalau menggunakan skill Bedanya itu doang sih Cuman bedanya persen HPnya Brab Smith lebih banyak Cocok buat factor-factor Kayak ini udah beli rose gold dong Bootsnya berani sih Soalnya masih ada yang jelas Oh yang jelasnya cuman buat CW ya Weiss Jangan maksa dong Gapapa maksa biar dipang juara Gila kairi Gila kairi Tapi tetep sih Pani yang nomor 1 di Indo Tetep itu Tetep Super Ken Percaya gue Kayak kairi nomor 2 gitu Tapi cuman Pani doang ya Super Ken soalnya hero powernya Pani Pernah bayon juga guys Di kontennya Super Ken Super Ken yang menang sih Soalnya hero power Beda lagi Lihat perbedaan tuh Nile main main Lancehnya Lanceh Lanceh itu hero power Nile ya Bayangin sama Persik Mainnya gimana kemarin Kemarin beda cuy Sangsing-sangsingnya aja udah beda Mungkin potensi dari Gipong Untuk mencari cara gimana caranya mereka Melakukan counter setup-nya biasanya dibanggakan sama Onyx Adalah gimana caranya look ini Bisa melakukan onward dan juga us-shaper ke arah sans Kalau memang mereka gak bisa dapet incahanya Sereka coba ganjang di area depannya Nah ini pasti datang sebagai eksekutor So mereka gak bisa menunggu waktu itu terlalu lama Tentang jangan mangkat dari Aku gak tau ya Ini merasa kayak Keyboy sih sebenernya kuncinya Keyboy dari tadi bener-bener free banget Dia cuma tumbang satu kali Dan dia selalu punya target divine chance Dan ini dia depannya Gila coba Tiga pemain yang hilang dari Gipong Monik memang Masih bisa ditaran karena cewek tukang tapi Niel sendiri ya Gila Niel mau Ayo dia meh yang gak kuat coba What straight push? What straight push? It's real? Oh no 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 mereka masih menahan Karena mereka liat ketika aboy akan muncul Dan Hikon akan bakal ditahan oleh aboy seorang diri disana Tuhan gak cuma aboy Balusky juga akan kembali ke area pertempuran So Onik mereka butuh jaminan yang lebih pasti Tuhan 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 Dan bahkan mengusir sama landak kuning Defense untuk yang kedua kalinya Dari Geekvamp dan bahkan Onyx Juga masih mengalami kesulitan Struggle banget untuk bisa gak closing Di game yang kelima kali ini Sekarang game udah mulai berjalan ke menit yang ke sembilan belas Apakah perlahan tapi pasti Geekvamp mereka bisa dapetin momentum ini Malu tidak berani untuk membuka pushnya Karena dia tahu Pergerakan dari Onyx bisa datang papan saja Geekvamp yang tadi Profesor Fabius sempat bilang Lebih cepat untuk membuka flicker Plus Divan Jasmine dibandingkan look Dan ini satu hal penting Aboi sebagai win condition dari Geekvamp Selama ada Aboi Geekvamp bisa bernapas dengan lega Tapi jangan lupakan Divan Jasmine dari Geekvamp Yang sekarang flickernya ready 600 gol saja Lerter Vantage Dan baru-baru-baru kita melihat Sebuah move yang begitu cepat Dari Kyrie dengan cable-nya Hanya untuk melakukan sebuah move lagi Karena top lane Dengan cable-nya lagi pengubah Kontrol yang begitu baik Dari Onyx Sehingga energi dari Fanny-nya selalu ready Dan Kyrie mereka bisa membawakan strategi One for hold All for one Oh udah bakal lihat disitu Ada respect diberikan Tetap nonton MPL Grand Final Walaupun gak ada arah Dan sebelumnya Kita lihat ada Mikkel Dari Alter Ego Betul Jadi ini dia Grand Final Yang selalu dinantikan Untuk seluruh salat mobile Walaupun tim idola mereka Tidak ada di Grand Final Ya bahkan ada Iphosfem tadi juga ya Iphosfem itu di Dari pastikan Iqpam tadi ya Iya Ya dan Seperti yang tadi aku bilang Profesor KB Iqpam Mungkin mereka bisa menjalankan strategi One for oh All for one mereka Mereka menunggu di satu Iphosfem itu Ya di mana Potensi dari load yang sudah muncul di area atas ini Pasti akan disusahkan dengan cukup kecepat dari One Kecuali Baloi Oke Baloi dipaksakah Tapi surprise attack Baloi Kali ini berhasil dengan decoy Dive adjustment dari Kiboy Lihat Kiboy gak punya ultimate kali ini Jadi decoy dengan sangat baik Oleh Paliski dengan flickernya Buat merapan sekarang dari One Mereka akan melancarkan tipan kembali Tapi Baloi Ski Ia tahu Ia tahu tidak ada dive adjustment Itu yang membuat dirinya berani untuk membuka ke arah depan Para masukan dari Onyx Masih belum terlihat cuma Masukan dari mereka Sedangkan berbalik terbalik kipap Selamat menikmati bantang hidupnya Pusat akan menjadi sebuah pilihan utama Ketika mereka ingin melakukan Satu boboi over Kelihat Kairi terperangkap Belum menahalkan Adulasi misalkan terjadi dapatkan Oh kiboy Mantap boy Gila boy Gila jago banget kiboy Ah kembali kindong Ah Lah Ah Oh preset si boss Anik Udah dapet lord loh Emang meruna sakit banget di light game Defense dong Ada kairi jago Aduh Looknya rugi dong Enggak sih enggak rugi Tuh paninya langsung ngambil lewa deh coba biar sakit Waduh ilah kan Tapi nelnya pintar Nelnya pintar sumpah Nelnya pintar tuh Dia ngedep Dia tau pani bakal ngebalikin kita Kalo di game ini Minionnya Dipaksa kan dipaksa kan Wah Wah Bootsnya Motong dia Bootsnya Jangan mati sih kalo mati bayar loh Wah Bootsnya jangan mati sih Betu Saat Dua chi Tab Rereka bisa dibalikan Derah Kadar ini Momocan Wah Onik masih bisa bertahan tapi Apakah Mereka bisa bertหน Bootsnya simplesmente Baktin 005 Dua bukan hal yang baik 물어� sad ke depan ah cewe mati dong wuuu kelas jikpam enak banget gila jikpam co gila mentalnya cobeda 14.000 gold masih bisa ngebalikin salut gua sumpah salut mental pengen menangnya emang gila jikpam enak cok gua akuin jikpam jauh gocok sumpah